Terima kasih Untuk melepaskan dan tidak menuntut batu putih Dan ini antara perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda Dan yang kedua adalah bekas pengurus bank di negeri Kelantan di Reman Wow, itu negeri Kelantan itu Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita ikuti kenyataan dua berita ini Yang pertamanya adalah rasuah bekas pengurus bank ditahan Ini berita yang beberapa hari yang lalu Yaitu pada 10 Jun, hari ini juga 10 Jun awal pagi tadi Apabila bekas pengurus bank ini ditahan sahabat-sahabat semua Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Jadi mari kita lihat seorang bekas pengurus bank Ditahan seruan jahat pencegahan rasuah Malaysia Kelantan bagi membantu sesehatan berhubung kes rasuah Rasuah lagi di negeri mana? Negeri Kelantan di bawah pentadbiran Parti Islam Semelaysia Menurut semua lelaki berusia 50-an itu Dia tidak itu didakwa Meminta dan juga menerima sebanyak 50 ribu daripada pelanggan bank Dengan alasan membayai program melibatkan bank Lelaki itu dikatakan aktif melakukan perbuatan itu sejak tahun 2022 Banyak sudah duit dia dapat nih sahabat semua Dan sementara itu pengarah SPRM Kelantan Rosli Husin ketika dihubungi mengesahkan penahanan lelaki itu Pada jam 3 petang semalam Selepas dia ambil keterangan di pejabat SPRM Negeri Dan beliau berkata lelaki itu akan disiasat Mengikut Seksen 16 Akta SPRM 2009 Ini berita semalam ya Berkaitan dengan penahanan Dan untuk hari ini Untuk hari ini sahabat semua Kes yang sama Yaitu kes rasuah melibatkan bekas pengurus bank di negeri Kelantan Hari ini disambung remannya selama 5 hari Oh kalau sudah disambung reman ini makin bahaya kedudukan nih sahabat-sahabat semua Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini Yang mana sekali lagi Seorang bekas pengurus bank di reman 5 hari bermula hari ini Bagi membantu siasatan berkaitan dengan kes Meminta dan juga menerima suapan atau rasuah Semayang 50 ribu ringgit Bagi tujuan Menyertai program dianjurkan bank Perintah reman terhadap lelaki berusia 50-an itu Dikeluarkan Majestri Rais Imran Hamid di Mahkamah Majestri di Kota Baru, Kelantan Mentara itu pengarah SPRM Kelantan Rosli Hussein diketika dihubungi Bernama Mengesahkan reman berkenaan Beliau berkata lelaki itu akan ditahan petang semalam Yang telah ditahan petang semalam ya Di pejabat SPRM Kelantan memberi keterangan kes berkenaan Yang disiasat mengikut Seksen 16 Akta SPRM Haa itu dia Ini antara perkembangan terkini lah ya Berkaitan dengan bekas pengurus bank ini Yang berlaku ya di negeri Kelantan Ini antara kehebatan Satu demi satu penyelewengan Satu demi satu kes-kes penyakauan Rasuah dan sebagainya Sahabat-sahabat semua Jadi kita akan update dari masa ke semasa ya Berkaitan dengan isu ini Jadi untuk perkara yang kedua Apa yang menarik juga untuk saya kongsikan adalah Berkaitan dengan persoalan tadi yang saya kemukakan Yaitu kenapa Mahathir Mohamad Begitu takut ya untuk Dengan pengurusi RCI Yang dilantik ya sehingga beliau mau menyingkirkan Ya pengurusi RCI ini Jadi hari ini Keputusan semakan Mahathir ya Akan dinyatakan pada hari yang sama Yaitu dipanggil Hadiri RCI Batu Putih Jadi keputusan semakan pada hari ya Sama hari yang sama dipanggil Hadiri RCI Batu Putih Itu dia Jadi antara tajuk berita yang menarik juga Untuk saya kongsikan Jadi mahkamah tinggi Kuala Lumpur Akan memutuskan pada Rabu ini Hari Rabu Ya untuk membenarkan semakan kehakiman Doktor Mahathir Mohamad Bagi melucutkan bekas ketua hakim negara Mohamad Rauh Sarif Dan dua yang lain daripada mempenguruskan Suruhanjaya Sesehatan Diraja RCI berhubung ke dolatan Batu Putih Batuan Tengah dan Tubir Selatan Jadi kenapa sahabat semua Mahathir begitu takut Rupanya Muhammad Rauh ini Dan juga dua yang lain itu adalah Apa nih Bekas ya Bekas Bekas ketua hakim negara Jadi tidak pasti kenapa Mahathir begitu takut Jadi mari kita baca seterusnya Keputusan Mahathir itu hanya sejam sebelum Arsia di Putrajaya tersebut ditetapkan Untuk memanggil bekas Perdana Menteri Bekenan Untuk menghadiri siasatan semada Malaysia Sepatutnya menarik balik rayuan Terhadap Keputusan Mahkamah Kadilan Antarabangsa ICJ 2008 atau tidak Keputusan ICJ menganugerahkan Kedahlatan pedra berangkah Pulau Batu Putih Kepada Singapura Middle Rock Batuan Tengah kepada Malaysia Dan Setelah tubir selatan kepada negeri Dalam perairan wilayah di mana ia berada Keputusan Mahkamah Sivil pada Rabu nanti Oleh Hakim Amar Jitsing Juga akan menentukan Sama ada proseding Arsia yang diadakan Serat tertutup atau dibuka kepada orang ramai Dan jika Mahathir akan dibenarkan Membuat peguamnya ke siasatan itu Amar Jitsing meletapkan tarik itu Selepas mendengar hujan lisan Daripada peguam Mahathir Zainul Zakaria dan peguam kanan Pesekutuan Kerajaan Pesekutuan Samsul Bol Hasan Berhubung menirik Semakan ke Hakiman Semasa proseding mahkamah terbuka hari ini Zainul mengemukakan huja Bahwa pengurusi Arsia Raws Dan dua lagi anggota Surajah lain Baljit Singh Sidhu Dan Muhammad Ridu Abdul Qadir Perlu dilucutkan Karena berkemungkinan Akan berat sebalah Wow Berat sebalah ya Itu antara tuduhan mereka Adakah sebenarnya Sesuatu yang berlaku Antara Pengerusi Ataupun bekas Kota Hakim ini Dengan Mahathir Muhammad Sahabat semua Sehingga beliau begitu Beria-ia Untuk menyingkirkan mereka Jadi Dalam Affidavit Mahathir Yang menyopong Tindakan undang-undang itu Bekas Perdana Menteri tersebut Mendakwa Bahwa dia dan Raws Pernah berselisih Ini karena pada tahun 2017 Mahathir Memfailkan Semakan kehakiman Untuk mencabar Perlantikan Raws Sebagai Hakim Tambahan Mahkamah Pesekutuan Ia sebab katanya Telah melepasi Umur persaraan Dan selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri Bagi kali kedua Raws dikatakan Bertemu dengannya Pada Mei 2018 Untuk menyatakan Hasratnya Untuk meletakkan Untuk meletak jawatan Sebagai Ketua Hakim Negara Dan kemudian Menyerahkan Perletakan jawatan Sebulan kemudian Ada 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 kisah rupanya ya Kalau kita tahu Di sini Raws dikatakan Menyerahkan Perkara yang Masa meletakkan Tepuk dadah Tanya selera Sekian 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 Kita berjumpa lagi Bye-bye 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 Bye-bye